Mas Siko, belum dikomentari dong, Mas Siko, oke ya suara PDIP di Sumatera Utara ini bisa mencalonkan sendiri, tapi mengenai elektabilitas sosok yang diusung nanti oleh PDIP, bisakah tidak mengalahkan gemilangnya sosok bobi yang juga diusung oleh partai politik cukup banyak? Ini kadang-kadang yang disampaikan bukan yang dia omongin sama Kodari. Jadi gini, cuma biar seru aja. Tapi gini, apa yang disampaikan oleh Kodari itu sebenarnya pas juga, nggak salah juga, bahwa memang realitanya kan kita juga nggak bisa menafikan realita ya, bahwa kalau kita bicara hasil survei itu tadi, dua nama tadi ya, Pupi dan Edi Ramayadi. Dan tentu PDIP perjuangan seperti saya sampaikan di awal, kami kan sedang mengerucutkan nama dari internal, entah itu akan kami calonkan sebagai calon gubernur, bisa juga sebagai calon wakil gubernur, tergantung nanti bagaimana kerjasama politik kita dengan partai politik lain, yang memang sekarang lebih intensnya hanya dengan partai keadilan sejahtera misalnya. Tetapi juga, kita juga selalu berkomunikasi dengan Pak Edi Ramayadi. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada. Tapi kalau kita bicara soal elektabilitas, surveinya, surveinya nggak salah apa yang disampaikan oleh Bung Kodari. Namun tentu kalau bicara itu, bila di antara nama calon itu belum ada yang melebihi 50 persenan, saya rasa masih beatable lah, masih bisa dikejar dalam waktu beberapa bulan di musim kapan. Oke, nah saya suka nih kalau Mas Iko bilang ini sedikit realistis ya, bahwa nggak apa-apalah kalau wakilnya saja. Itu artinya bahwa partai politik malam hari ini saya berbincang dengan mereka akan berpikir realistis. Apa jangan-jangan nanti bisa terjalinlah komunikasi, koalisi, Pak mungkin nggak mungkin juga istikomah mendukung Bobi, kalau misalnya digoyang dikit PDIP bisa jadi merapat pemirsa? Kita nggak tahu sesaat lagi. Sepertinya hati nurani saya dengan hati nurani Pak Usman dan teman-teman semua, kok berdeter bersama gitu. Itu saya nggak tahu tanda-tandanya itu seperti apa. Tapi di tataran kami, PDI Perjuangan maupun PKS, tidak ada wewenang kami untuk memutuskan siapa calon gubernur Sumatera Utara. Kalau usulat, boleh. Namanya juga usulat. Ini sebetulnya kunjungan balasan, karena PKS sudah dua kali datang ke BDP, kunjungan balasan, ini adalah dalam rangka untuk memuat erat tali bersaudaraan antara dua partai, PKS dan BDP. Nah tentu saja kedekatan ini akan kita jadikan modal untuk sama-sama melangkah untuk membangun Sumatera Utara agar terbaik. Sebenarnya, kebersamaan itu kita ingin bangun bukan saja nanti di promisi, tetapi juga sampai ke kemudian kota. Ini masih dalam proses. Ya makin intens ya komunikasi PKS dan juga PDIP. Sekarang saya ke bangkau dari terlebih dahulu bang. Coba jelaskan skenario yang paling mungkin untuk saat ini untuk Pilgub Sumatera Utara. Mungkin tidak sih PKS, PDIP berkoalisi mendukung calonnya dan juga bisa mengajak partai politik. Kita nggak tahu mungkin PAN atau juga P3. Ataukah semua merapat ke Bobi lawan kota kosong Bobi? Seperti apa? Saya mendengar kabar bahwa Mas Bobi itu menimbang-nimbang wakilnya adalah Bupati Serdang Bedagai, Pak Dharma Wijaya kalau nggak salah namanya. Dan itu dari PDI Perjuangan. Jadi bisa jadi kebimbangan PDI Perjuangan pada hari ini sebetulnya selain bahwa merasa bahwa Edi Rahmayadi itu kompatibilitas sosiologis dan ideologisnya kurang cocok dengan PDI Perjuangan, tapi sebetulnya juga menimbang suatu opsi yang tidak mudah. Bahwa PDI Perjuangan mendukung Mas Bobi dan mendapatkan posisi sebagai wakil gubernur. Kenapa saya sebut tidak mudah? Karena kita tahu suasana psikologis PDI Perjuangan Ibu Mega dengan keluarga Pak Jokowi ya, pas Kapilpes 2024 itu tidak begitu bagus gitu. Jadi ini tarik-menarik antara realita elektabilitas dengan realita perasaan lah, katakanlah begitu. Nah, kemungkinan kedua PDI Perjuangan bergabung dengan PKS untuk mendukung Edi Rahmayadi. Menurut saya ini balik lagi tadi di depan sudah saya jelaskan, tidak akan mudah, karena pertama kemarin itu adalah lawan, yang kedua kompatibilitas sosiologis dan ideologisnya tidak ketemu. Opsi yang ketiga yang belum dibahas, barangkali bisa menarik untuk dibahas di sini adalah PDI Perjuangan mengajukan calonnya sendiri internal. Misalnya tadi ada Ketua DPD Pak Rapidin Simbolon misalnya, atau siapa misalnya, nanti biar tanya dengan Bang Sareh lah gitu ya. Dan wakilnya dari PKS gitu. Jadi Edi Rahmayadi justru tidak bisa maju, karena tidak ada partai politik yang mendukungnya. Nanti Bobi dengan koalisi besarnya, Grand Coalition-nya, berhadapan dengan koalisi PDI Perjuangan, dengan koalisi PKS. Mengajukan entah siapa namanya, nggak tahu namanya siapa calon gubernurnya dari PDI Perjuangan, dan wakilnya dari PKS. Saya kira itu tiga skenario yang bisa terjadi. Nah, kalau opsi yang pertama terjadi, di mana Mas Bobi didukung PDI Perjuangan, dan wakilnya di PDI Perjuangan, maka Mas Bobi akan berhadapan dengan kota kosong. Karena PKS sendirian di luar, 10 kursi tidak mencukupi, karena syaratnya adalah 20 kursi. Begitu, Cacat. Mas Iqbal, boleh dukung komentari. Opsi pertama ini agak ngeri-ngeri sedap ya, kalau kemudian PKS ditinggalkan oleh PDIP, karena merapat ke Bobi. Padahal komunikasi ini intens, bagaimana? Ya, saya kira ini semuanya masih proses ya. Dan kami meyakini bahwa PKS kan punya 10 kursi. Dan selain 10 kursi, PKS ini punya mesin, yang ini mungkin tidak didapat di pantai lain. Mesin PKS ini sangat kuat, dan memang soliditas PKS dalam menjalankan berbagai macam pemilihan sudah terbuka. Dan kami pernah menjadi gubernur. Tapi itu memang kami perlu berhati-hati, perlu waspada, perlu mengkaji lebih dalam. Sehingga untuk Sumatera Utara ini kami mungkin dalam waktu dekat segera memutuskan, tetapi kita masih menunggu keputusan Dewan Inggris Tiga Pusat untuk menyampaikan keputusannya. Jadi untuk Sumatera Utara, kami sudah final, tinggal diuju, tinggal diputuskan. Dan memang ada dua nama yang mengkucu ini, antara Bobi Nasetian dan Pak Inggris Mayadi. Kita doakan semoga nanti PKS dapat memenentukan pilihan yang terbaik. Masih masuk juga, Bobi. Kalau misalnya saya dari PAN ini ingin tahu sebenarnya, kalau PAN ini memang istiqomah sekali sih untuk mendukung Bobi, atau mungkin karena realisis pengen menang, didekati oleh, gencar oleh PKS, bahkan juga PDIP, goyah juga ini iman atau bagaimana? Pertama, saya katakan tadi bahwa PAN itu termasuk yang pertama sekali mengusung Bobi ini. Itu satu. Susah digoyang nih ya. Jadi yang kedua, jangan-jangan nanti justru kita yang ngajak nih PDIP sama PKS masuk ke sini gitu loh. Jadi sehingga, apa yang disampaikan Pak Kodari tadi, mungkin bisa melawan kotak kosong kalau misalnya kita berhasil mendekati ini. Apalagi tadi kan kita lihat tuh, baik PDIP perjuangan maupun PKS mengatakan mereka tetap opsinya belum final. Katakanlah misalnya seperti PKS tadi. Ada dua nama kan? Edi Ramayadi sama Bobina Sution gitu. Jangan-jangan nanti pilihannya malah justru Bobina Sution gitu. Nah ini yang saya kira, jadi apa namanya, wacana yang saya kira perlu diperluas gitu. Bagaimana caranya supaya ya kami, dari koalisi kami ini bisa betul-betul memenangkan pertandingan ini. Yang insya Allah saya kira, nggak akan berubah lagi lah kalau PAN ya. PAN akan tetap konsisten berada di jalur untuk memenangkan Bobina Sution. Karena kami yakin ini jalan benar. Jalan yang insya Allah akan membawa kebaikan untuk Sumatera Utara. Oke. Nah, bagaimana Mas Siko? Dari tiga kronologi sini kan sebenarnya kita juga nggak tahu ya nanti arah yang diambil oleh PDIP seperti apa. Mungkin juga kemudian semua merapat ke Bobi. Bobi lawan koto kosong ini seperti apa. Padahal sempat santer ini. Katanya Bobi di blacklist sampai di IP. Jadi begini, kalau kita bicara soal kepentingan warga Sumatera Utara, memang lebih baik calonnya lebih dari satu. Itu tadi sudah kami sampaikan. PDIP Perjuangan akan mengupayakan sebisanya akan ada tandingannya lah dari calon yang sudah ada, yang sudah definitif. Tapi kalau soal satu rumah dengan Bang Saleh Daulai, saya nggak pernah canggung. Karena saya juga pernah satu perahu dengan Bang Saleh. Jadi intinya, sebenarnya semua masih cair. Kita lihat nanti. Tapi doakan saja. Dan ini kita harus berpikir untuk rakyat. Dan saya rasa yang terbaik untuk rakyat tentunya bila ada alternatif selain satu calon melawan kota kosong.